Halo Sobat Inspirasi News, tak ada yang abadi di negeri ini kecuali Wiranto. Itulah ungkapan yang banyak dikatakan netizen untuk menyendir Wiranto yang saat ini diangkat kembali menjadi One Team Press, bahkan ketua One Team Press di Kabinet Joko Widodo. Sebelumnya kita tahu bahwa Wiranto duduk sebagai Menteri Koordinator bidang Pol Hukam, dan kini dia ditunjuk lagi untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepada kepala negara. Dalam catatan warganet, Wiranto merupakan pejabat di sektor keamanan yang dianggap abadi. Pada satu waktu di tahun ini, salah satu akun media sosial membagikan foto Wiranto saat menjadi Panglima ABRI, sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan di tahun 1998. Setelah itu Wiranto menyampaikan keterangan pers mengenai demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang menuntut Presiden Soeharto mundur. Foto serupa di tahun 2019 kemudian disandingkan saat Wiranto berbicara dengan tema yang sama, yakni demonstrasi mahasiswa dengan tuntutan menolak sejumlah rancangan undang-undang. Bahkan demonstrasi yang berlangsung berhari-hari di depan gedung Parlemen Senayan, terdapat sepanduk bertulis, tidak ada yang abadi kecuali Wiranto. Jokowi sendiri menyampaikan alasan dirinya menunjuk Wiranto sebagai One Team Press karena rekam jejak. Bersama delapan tokoh lainnya, ia didapuk menjadi Ketua Lembaga Pemerintah non-struktural yang baru dibentuk di era Susilo Wambang Yudhoyono itu. Selain berkarir di militer dan sejumlah jabatan di pemerintahan, pria pelahiran 4 April 1947 ini merupakan politisi Partai Hanura. Di partai itu, Wiranto menjabat Ketua Dewan Pembina. Di Hanura, Wiranto juga pernah bekerja sama dengan pengusaha Haritanu Sudibyo, yang kemudian membentukkan Partai Perindu. Namun kali ini, posisi Wiranto di Hanura diminta mundur. Berkat doa restu Anda, saya kembali pulih sehat, siap bertugas, siap kerja, kata Wiranto kepada wartawan yang menemuinya usai menemukan salat Jumat di kantor Kemenkopol Hukam Jakarta, Jumat 13 Desember 2019. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!